Kalau sudah mempunyai Jakabah, ini sangat beruntung sekali karena akan memangkas biaya produksi. Sangatlah, kita bicara organik jangan keburu soal harga produksi. Jangan soal duduk ke situ, yang penting biaya produksinya ini kalau sudah menurun, yang biasanya katakanlah 2 juta bisa ditekan 1 juta. Ini kan sudah irit, walaupun nanti harga produksinya murah kita tidak akan rugi. Karena apa yang kita butuhkan dalam bertani bisa dibuat sendiri. Seperti itu. Ah, keren. Sahabat tani, di tengah terjadinya degradasi lahan pertanian akibat banyaknya residu dari bahan kimia maka bahan organik dan penambahan keberadaan mikroorganisme itu menjadi solusi untuk membuat keseimbangan pada lahan pertanian kita. Bahan organik dapat membenahi lahan pertanian dengan cara memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, dan juga sifat biologi tanah. Dan mikroorganisme itu dapat mempercepat proses dari dekomposisi bahan organik tersebut. Akan tetapi ternyata, ada lho mikroorganisme yang dapat meningkatkan kesuburan tanaman dengan cara mengambil unsur hara tertentu kemudian menyediakannya pada perakaran tanaman kita dan juga dapat lho meningkatkan kekebalan tubuh tanaman kita melalui proses tertentu. Video kali ini akan membahas secara eksklusif tentang Jakaba. Langsung lho bersama penemunya. Jadi, tonton sampai habis ya. Insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BIM! Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, sudah pernah dengar Jakaba belum? Jakaba itu merupakan singkatan dari jamur keberuntungan abadi yang ditemukan oleh seorang petani namanya Abba Junaidi Sahid ya, sahabat Tani. Katanya, jamur ini tuh selain dapat menyuburkan tanaman kita, ternyata juga dapat membuat tanaman kita tuh memiliki tingkat kekebalan tubuh yang baik. Nah, penasaran kan? Maka mari ya, sahabat Tani, kita review tentang Jakaba. Ayo! Nah, ini tuh adalah Jakaba ya, sahabat Tani, setelah kami melakukan fermentasi selama 3 minggu dari air cucian beras. Jadi, cara bikinnya Jakaba itu sebenarnya gampang loh, sahabat Tani. Cuman dari air cucian beras, kemudian kita tutup dengan kain, kemudian kita diamin selama 3 minggu. Dan kalau berhasil, ya dapat. Tapi kalau nggak berhasil, ya artinya mesti coba lagi. Makanya namanya Jakaba atau jamur keberuntungan abadi. Ya, kalau beruntung artinya dapat. Kalau nggak beruntung artinya Anda mesti coba lagi, gitu ya, sahabat Tani. Tetapi pengalaman kami itu pastikan air yang dipakai itu bukan air PDAM dan kami biasanya pakainya air sungai, gitu ya, sahabat Tani. Jadi, Jakaba ini tuh adalah jamur yang tumbuh pada media air cucian beras yang sudah mengalami fermentasi. Dan Jakaba ini, sahabat Tani, tuh menurut saya tuh cukup aneh. Kenapa coba? Karena bunganya itu ada di bagian bawah atau di bagian akarnya, ya sahabat Tani. Jadi, saat kita balikin, justru yang nyelup di air lah bunga atau bagian yang menarik, gitu ya, sahabat Tani, dibandingkan dengan bagian atasnya. Dan Jakaba ini sudah kami uji cobakan pada tanaman terong yang waktu itu tuh kena serangan, keriting, dan kuning akibat kutu kebul. Dan setelah kami uji cobakan dengan menyeramkan Jakaba dengan dosis 20 ml per 1 liter airnya. Jadi, Jakabanya tuh di blender, ya sahabat Tani, dengan air yang di bawahnya itu ambil secukupnya aja, nggak apa-apa. Lalu, diambil 20 ml, kemudian kita masukin ke dalam air 1 liter, dan kami siramin sampai habis. Dan ternyata, seminggu kemudian, terongnya berangsur pulih. Dan meskipun masih ada kutunya, ya sahabat Tani, ternyata tanaman itu sudah nggak apa-apa lagi. Dan saya bilang itu wow. Jadi, Anda mau nggak kira-kira tanaman Anda seperti yang tadi? Maka, jangan tutup dulu ya sahabat Tani, sabar dulu, karena kita bakal bahas sedetil-detilnya tentang Jakaba ini. Mau? Nah, biar nggak penasaran, maka kita amati Jakaba ini menggunakan mikroskop. Nah, ini ada sampel Jakaba ya sahabat Tani yang sudah saya bawa ke lab saya. Kemudian kita amati bersama bagaimana sih wujudnya secara 3 dimensi. Jadi, kita ambil sedikit sampelnya, kemudian kita taruh di atas preparat, dan kemudian kita amati secara 3 dimensi. Nah, seperti inilah ya sahabat Tani, wujud dari Jakabanya. Dan kemudian kita coba pindahkan ke sisi yang lain. Kemudian kita lakuin pengambatan yang selanjutnya ya sahabat Tani. Dan kita bakal amati air yang ada pada Jakaba ini, yang akan kita perbesar dengan perbesaran 1600 kali. Jadi, kita ambil airnya dulu menggunakan pipet, kemudian taruh sedikit pada preparat, dan tutup dengan deglas, dan taruh pada mikroskop. Nah, ini dia ya sahabat Tani wujud dari Jakabanya. Dan mari kita bandingin dengan PGPR, sahabat Tani. Dan pada penelitian saya, PGPR yang kita gabungin dengan trikoderma murni, itu dapat melawan jamur koletutrikum penyebab antraknosa pada tanaman cabai. Dan mungkin aja loh sahabat Tani, Jakaba ini juga bisa melawannya. Nanti deh kita lakuin penelitian lanjutan ya sahabat Tani. Maka dukung terus ya channel ini, mudah-mudahan semakin berkembang lagi, oke? Nah, itu tadi ya sahabat Tani, review singkat kita tentang Jakaba. Tapi jangan tutup dulu, karena setelah ini kita bakalan nge-podcast si penemunya ya sahabat Tani, yaitu seorang petani yang luar biasa. Dan mari langsung aja ya sahabat Tani, kita temui penemunya, Aba Junaidi Say. Kita kasih tepuk tangan ya sahabat Tani. Nah, oke. Sekarang sahabat Tani semuanya, bersama kita sudah ada penemunya, yaitu Aba Junaidi Say. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan saya penasaran di sini pakai baju merah, kayaknya menunjukkan bahwa keberanian tumbuh dari jiwa seorang petani. Wah, keren. Mungkin kita penasaran di sini, Aba ini sebetulnya siapa sih? Boleh kita tahu, Pak? Boleh, boleh, boleh. Nah, sebelumnya kenalkan dulu nama saya Aba Junaidi Sayyid. Oke, Aba Junaidi Sayyid. Ya, Aba Junaidi Sayyid. Dari desa Kedungdowo, kecamatan Arjasa, kabupaten Bondo, Jawa Timur. Saya memang pertani, pertani tulen mulai sejak saya beristri. Tahun 1994, itu sudah saya bertani. Oke, 1994 sudah bertani. Berarti kalau sekarang lagi 2021, pengalamannya sudah luar biasa begitu ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke. Sebelum-sebelum ketemu Jakabah, itu pengalaman-pengalaman bertani yang seperti apa sih sebelum ketemu Jakabah, Pak? Gini, saya sebelumnya kan memang petani konfinsional. Artinya tidak mengenal yang namanya organik. Itu dulunya ketika tanaman sudah banyak terserang hama penyakit terutama. Ini sangat menguras sekali kantong saya sebagai petani. Karena obat-obatan itu sudah mahal. Maksudnya dari pesticida kimia itu sangatlah mahal. Puncaknya itu pada tahun 2014. Puncaknya pada tahun 2014, saya sudah merasa jenuh dengan pesticida kimia. Semakin dipakai, semakin dipakai, semakin resisten, semakin minta tambah dosisnya. Itu akhirnya pada 2014 yang lalu, saya sudah melalui jenuh dengan adanya pesticida kimia. Dan akhirnya saya belajar tanah, belajar berorganik juga di media sosial seperti Facebook, seperti ini. Ataupun Youtube. Oh berarti awal mula sebelum kepikiran buat ketemu Jakabah, dimulai dari kejenuhan akan anorganik begitu, Pak ya? Benar, benar. Memang jenuh sekali dengan pesticida. Kita semua tahu, bahan aktif yang dulunya ini bagus, setelah dipakai beberapa tahun kemudian, dia sudah resisten dengan hama. Sehingga minta bahan aktif semakin tahun, semakin meningkat. Yang dulunya bahan aktif ini sudah menjadi, katakanlah sebagai bahan aktif andalan, ataupun bahan aktif pamungkas, justru 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, ada lagi bahan aktif yang paling tinggi. Itu yang menjadi jenuh saya menggunakan pesticida kimia. Dan akhirnya saya belajar berorganik. Oke. Nah di sini saya penasaran, di sini kan, awal mula eksperimen itu sebelum ketemu Jakabah itu gimana sih, Pak? Sebelum eksperimen menemukan Jakabah, sejak 2014 yang lalu, saya kan sudah mulai belajar berorganik, sehingga apa yang saya laksanakan dan saya lakukan adalah membuat POC ataupun pesticida nabati. Jadi, kebetulan waktu itu saya membuat PGPR yang dari waktu itu saya menggunakan akar serai. Oke. Bukan akar bambu, tetapi akar serai yang saya gunakan untuk membuat PGPR. Oke, akar serai ya berarti, Pak? Iya, akar serai. Oke. Lalu gimana, Pak? Lalu, setelah, ini kalau bicara PGPR, ini seharusnya kan ada aerator, artinya un-aerob. Nah, karena waktu itu tidak saya kelupaan, tidak menggunakan aerator, dan tidak diaduk-aduk. Nah, tidak diaduk-aduk. Sehingga kelupaan, karena banyak pekerjaan, sehingga ketika dibuka tutupnya ternyata ada jamur Jakabah itu. Sebelumnya tidak mempunyai nama itu. By the way, saya penasaran di sini kan, awal mula ngebuka kok ada ketemu itu, perasaannya gimana? Kaget nggak, Pak? Ya, jelas. Jelas kaget. Jelas kaget. Ya, itu kan sebelum-sebelumnya kan tidak menemukan seperti itu. Kalau kita membuat POC, biasanya di atasnya kan cuma ada semacam spora tipis-tipis saja. Ternyata ini membentuk, ada jamur yang membentuk. Sehingga pada waktu itu kan saya baru pemula pada pembelajaran di organik. Makanya saya tanyakan di beberapa grup pertanian organik. Itu beragam jawaban dari beberapa admin dan beberapa praktisi organik. Ya, ada yang mengatakan itu adalah jamur patogen. Ada juga yang mengatakan itu adalah kordicep pada waktu itu. Ya, lalu setelah itu kebimbangan ini terjadi. Bimbang saya waktu itu memang. Galau nih berarti, galau nih, galau nih ceritanya nih. Ya, galau. Nah, jamurnya ini saya buang, memang saya buang waktu itu. Nah, cuman cairannya ini dipertahankan sama saya. Oke. Dipertahankan sama saya, lalu terbersih dalam hati kenapa jamur ini kok disuruh buang. Ada apa sih dengan jamur ini? Pada akhirnya saya waktu itu kebetulan tanam tembakau yang kena layu fusarium. Pada waktu itu kena layu fusarium dan saya uji cobakan cairan yang dari Jakabah yang sebutnya. Cairan yang semuanya sudah dibuang tadi ya berarti? Ya, ya. Benar, benar. Cairannya cuman, cairannya ya. Nah, ternyata memang di luar dugaan seharusnya kalau sudah layu fusarium, karena saya sudah petani tembakau sejak mulai tahun 1974, saya sudah bertani tembakau. Jadi, tahulah selu belunya tembakau. Ya. Namun, di luar dugaan ternyata yang kena layu ini justru sembuh. Sembuh dengan sembuh seperti semula. Artinya bisa menyamai yang tidak terkena itu ketika tanaman sudah dewasa. Wah, keren. Setelah itu eksperimen tidak berhenti di tembakau saja. Oke. Saya punya anggota di kelompok tani sumber rejeki. Di sini kan ada kelompok tani sumber rejeki. Saya uji cobakan pada anggota kelompok. Kebetulan waktu itu tanam tomat. Juga kerdil. Tanaman tomatnya ini kerdil. Yang satu peta ini bagus, yang satu petanya kerdil. Ini di uji cobakan pada yang kerdil. Ketinggalan pertumbuhannya berarti, Pak, ya? Ya, benar. Di uji cobakan pada yang kerdil. Ternyata beberapa hari kemudian justru ini mengejar. Mengejar yang bagus itu. Yang satu petanya itu. Gara-gara Jakaba nih, jadi kayak nambahin kaki. Tanamannya jadi bisa ngejar nih ceritanya nih. Ya. Dari situlah saya merasa penasaran. Ingin mendapatkan lagi. Loh, ini katanya dibilang patogen. Kenapa aku ini bagus? Waktu itu saya membikin lagi dengan formula seperti apa yang saya lakukan kemarin. Ternyata tidak menemukan lagi ini jamur. Tidak datang lagi jamur. Sampai pada 2019. Oke. Akhir. Lama juga berarti ya? Lama juga berarti ya? Lama, lama. Sejak tahun 2016. 16 akhir kalau tidak keliru. Berarti 16, 17, 18. Tiga tahun saya menunggu. Tiga tahun, ya. Tiga tahunan saya menunggu itu. Ya, Alhamdulillah. Tanpa sengaja saya menaruh air leri kebetulan waktu itu. Di sini ada hajatan. Jadi ada hajatan. Air leri itu melimpah sekali sampai sekitar 200. 300 liter kalau tidak keliru. Saya tampung. Ternyata di dalamnya ini muncul lagi jamur yang seperti dulu itu. Ini kayaknya jadi nostalgia nih. Habis muncul. Tiba-tiba jadi keingat. Iya, iya, iya. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah. Dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, saya akan kebetulan pada tahun 2019 yang lalu ada kepercayaan dari Bapak Bupati Stibondo, Bapak Dadang Wigiarto sekarang sudah almarhum. Saya dipercaya merawat tanaman bawang. Karena Bapak Bupati ini suka sekali dengan tanaman bawang yang terutama dengan perlakuan tanpa pesticida kimia. Makanya dia menyuruh saya untuk merawatnya. Alhamdulillah waktu itu berhasil. Tanam bawang merah tanpa pesticida kimia. Alhamdulillah berhasil. Dan waktu itu saya bawa ke sana ramuan saya itu. Ini apa, Pak? Ini apa, Pak? Ini, Pak, yang saya ceritakan dulu bahwa Bapak Jamur ini ketika diaplikasikan pada tanaman, maka tanaman yang kerdil ini juga bisa akan sembuh dan juga dapat menyembuhkan yang kena penyakit katakanlah seperti fusarium. Seperti itu saya katakan kepada Bapak Bupati waktu itu. Lalu responnya gimana, Pak? Nah, lalu responnya Bapak Bupati langsung menepuk punggung ini saya. Bukan dihipnotis, Pak, ya? Ditebuk punggung. Enggak. Enggak bercanda. Ya, ya, ya. Nah, ternyata Bapak ini bilang sama saya, ini harus viral, Pak. Katanya Bapak Bupati Almarhum ini. Ini harus viral, Pak. Nah, makanya Pak Aba nanti sore kesini lagi akan saya panggil Kominfo untuk syuting. Nah, itu pertama kali syuting sama Kominfo waktu itu saya tidak ada persiapan, itu dadakan. Siangnya saya laporan, sorenya langsung di syuting dengan tim dari Kominfo Situ Bondo waktu itu. Nah, pada saat, pada saat akan nyuting, itu tim dari Kominfo itu tanya dan juga Bapak pada waktu itu, Bapak Bupatin waktu itu. Ini harus punya nama, Pak. Belum kasmiahan kayaknya, Pak. Ya, ini pun cuma belum punya nama. Ini gimana, Pak? Tunggu dulu, Pak. Saya akan pikirkan, mau dikasih nama apa ini? Nah, itu. Itu sebenarnya nama-nama yang katakanlah spontan. Sekarang nama spontan. Jamur-jamur ini kalau tidak beruntung tidak akan dapat. Nah, ketika sudah diaplikasikan tanaman ini bisa panjang umur. Berarti jamur keberuntungan abadi. Itulah awal mulanya Jakabah. Seperti itu. Mantap, mantap. Saya tidak tahu ini ilhamnya dapat dari mana ya. Tiba-tiba dapat. Pokoknya spontan waktu itu. Oke, oke, oke. Lalu nih kalau saya boleh tahu, itu kan awal mula ditemukannya Jakabah, Pak. Nah, lalu keberlanjutannya sampai hingga sekarang Jakabah ini gimana, Pak? Setelah Jakabah, ini sebelum ya. Sebelum di syuting sama Kuminfo, saya kan sudah melakukan di sini bersama kelompok tani. Ini sudah diuji-cobakan beberapa kali sejak saya menemukan 2019 yang lalu. Itu yang kedua kalinya ini. Boleh saya tanya dulu, Pak. Video syutingnya itu ada nggak di YouTube, Pak? Ada, ada yang Kuminfo. Ada, ada yang Kuminfo berarti ya. Nanti insya Allah bakal saya taruh di atas sini ya. Jadi buat sahabat tani nanti yang mau lihat videonya ada kok di atas sini ya nanti. Tinggal buka, diklik di atas sini aja langsung ada videonya. Oke, lanjut, Pak. Lanjut. Sebelum Jakabah punya nama, ini kan sudah dilakukan di kelompok tani kami di sini. Alhamdulillah kelompok tani di sini saya aktif. Sangat aktif sekali, bahkan saking aktifnya ini sudah menjalankan semacam kegiatan rutinan. Ada simpan pinjamnya, Alhamdulillah. Kelompok tani kami ini sudah mempunyai aset 150 juta. Wow, by the way nama kelompoknya, Pak. Biar saya tampilin nanti nama kelompoknya. Sumber rejeki, itu, itu. Wah, sumber rejeki. Mantap, mantap. Sumber rejeki bagi para anggotanya. Keren, 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 keren. Ya, nah itu sudah dilakukan. Dan akhirnya, dari sinilah berita tersebar entah melalui perorangan atau melalui media. Kebetulan saya mempunyai Facebook, juga mempunyai Youtube, juga mempunyai sama-sama namanya itu sama Aba Junaid Zaid. Itu tersebar melalui itu, Alhamdulillah ketika teman-teman, terutama yang di luar, di luar sana, yang hanya melihat Facebook ataupun Youtube, dia mendapatkan juga seperti apa yang saya alami, sehingga eksperimennya bukan cuma mendapatkan, tapi langsung diaplikasikan pada tanaman. Ternyata laporannya semuanya itu bagus. Ternyata memang mantap katanya. Keren, keren. Seperti itu. Dan itu menyebar-menyebar-menyebar sampai sekarang ini. Oke, mantap-mantap. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Tadi di video pertama, di cuplikan pertama, ada tanaman terong saya yang sebelumnya itu kena serangan kutu. Akhirnya dia itu kuning dan akhirnya juga keriting. Ternyata setelah kita coba aplikasikan jakabak, ternyata berubah jadi hijau. Nah, mungkin di sini saya ingin minta sharingnya dari Bapak nih. Kira-kira jakabak ini bisa nggak diaplikasikan ke semua tanaman? Sangat bisa sekali, karena jakabak ini bukan untuk tanaman satu, tetapi semua tanaman, baik tanaman horti, tanaman perkebunan, tanaman bunga bisa, tanaman pangan, semuanya tanaman juga bisa. Oke, kalau boleh saya tahu nih Pak, yang kan gini, tadi tersebar akhirnya viral kan, banyak orang-orang yang ngasih testimoni, eh katanya punya kok bagus katanya kalau sudah pakai jakabak. Kalau saya boleh tahu, orang-orang yang sharing itu tanamannya tanaman apa aja Pak, yang sudah pernah sharing ke Bapak? Misalnya, contoh, oh ada yang pernah semangka nih misalnya, tanaman-tanamannya, tanaman apa Pak? Yang pernah saya terima laporan dari beberapa teman yang sudah menggunakan jakabak, terutama di luar-luar kota Stubondo, itu ada yang laporan tanam durin. Ada yang dari tanaman anggur, juga ada. Anggur ada, berarti durin ada. Tanaman keras berarti Pak ya? Ya, tanaman keras, makanya saya sebutkan tanaman perkebunan, termasuk tanaman tembakau, kan masuk dalam kategori perkebunan. Juga horti, saya sendiri, bahkan teman-teman yang lain ada juga laporan dari teman-teman, kebetulan saya juga admin di grup Facebook mengenai tanaman bawang. Di sana juga ada sebagian petani yang sudah melakukan menggunakan jakabak, alhamdulillah laporannya juga bagus. Apalagi saya, saya memang petani juga petani bawang, alhamdulillah sukses. Wah, mantap. Seperti itu. Kalau boleh saya tahu nih Pak, ada tidak perbedaan antara cara aplikasi jakabak ini ke tanaman keras, macam tadi kan kayak durian, dengan tanaman yang semusim, misalnya cabai atau terong atau apa namanya tanaman sejenisnya gitu Pak? Dari pengamatan lapangan yang saya lakukan, entah ini bukan cuma untuk jakabak saja, ini netral, artinya untuk tanaman apa saja, kalau menggunakan organik katakanlah POC ataupun mol ataupun apalah itu, kalau tanam padi, ini sangat kuat dengan dosis-dosis tinggi di atas 400 mililiter, setengah liter ini kuat. Per apa, per berapa liter air Pak? Ya per 16 liter ini untuk spray, yang saya maksud untuk spray, ini bagus, kuat dengan dosis-dosis tinggi, sementara untuk tanaman berkayu seperti cabai, cabai kecil ataupun cabai besar, justru ini tidak kuat dengan dosis-dosis tinggi, hanya cukup di 400 saja, ini walaupun 400 ini jangan keseringan, harus diturunkan ke 200 seperti itu. 200 per tanki berarti Pak? Ini pengalaman yang saya lakukan. 200 mili per tanki 16 liter berarti ya? 16 liter, ini untuk penyepraian. Akan tetapi kalau untuk pengocoran, ini bebas dari 400 atau setengah liter, bahkan 1 liter pun, per 10 liter air ini bisa, karena dalam kapasitas penyerapan melalui akar ini kan kuat, artinya rakus bisa terserap oleh akar, beda dengan penyerapan melalui stomata. Karena stomata itu kan ada batasan-batasan tertentu, cuma 0,303% kalau tidak keliru. Ini cara penyerapannya, seperti itulah. Kalau boleh tahu nih, kan tadi untuk metode cor atau metode siram itu kan bebas. Nah, kan pasti itu ada perbedaan antara pengocoran antara tanaman hortikultura dengan tanaman perkebunan. Nah, untuk tanaman perkebunan apakah diperakaran atau bagaimana Pak? Cara cornya. Oh iya, kalau perkebunan biasanya yang sering dilakukan ini kan tanaman yang baru-baru tanam, antara dari baru tanam sampai usia sampai katakanlah 2-3 tahun. Oke, berarti vegetatif berarti Pak, ya? Masuk ke vegetatif. Masuk ke vegetatif, ini disiramkan langsung ke akarnya. Seperti itu kalau soal tanaman yang keras, tanaman kayu, kayuan seperti doren dan semacamnya. Tetapi kalau horti, horti semacam semangka ataupun melon, ini juga bisa. Karena banyak pengalaman teman-teman di sini, di kelompok tani kami. Ini ada lagi di asosiasi di sini, situ pondo ini sudah lengkap soal organisasi. Kebetulan sudah menggunakan, ada yang menggunakan jakabah untuk pengocoran tanaman melon, tanaman semangka. Ini pengocorannya tetap dalam setengah liter, setengah liter per 10 liter air. Oke. Seperti itu. Berarti 1 banding 20 berarti ya aplikasinya dengan air. Iya, 1 banding 20. Oke, luar biasa berarti ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ke Bapak kira-kira. Pak, sepengalaman dapat meningkatkan berapa persen dari faktor produktivitasnya Pak dengan menggunakan jakabah dan tanpa menggunakan jakabah Pak? Kalau soal itu, ini terbukti pada tahun mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Saya yang paling di tanaman padi ini, paling yang saya rasakan. Yang paling saya rasakan di tanaman padi, ketika menggunakan jakabah, ini sudah memangkas penggunaan pupuk kimia banyak sekali. Bayangkan kemarin itu mulai pemupukan awal sampai pemupukan kedua. Tanaman padi itu saya cuma menggunakan dua gintal. Padahal ini sebelumnya, sebelumnya di lokasi saya ini di Stubondo, rata-rata itu untuk ukuran satu hektare, itu pemupukan awal dan kedua itu sekitar 4 sampai 5 gintal. Wow, berarti sudah bisa mengurangi 50 persen berarti Pak ya? Alhamdulillah bisa, sudah bisa. Dan itu dengan tonase sama, dengan menggunakan kimia yang lima gintal tadi itu. Oke, menarik. Artinya sama. Berarti tidak menurunkan produktivitas, tetapi justru menurunkan biaya produksi berarti Pak ya? Seperti itulah, seperti itulah. Keren. Hanya kita harus mencintai organik. Wah, mantap. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir saya ke Bapak. Apa sih kira-kira pesan Bapak ke seluruh petani Indonesia, Pak? Pesan-pesan saya kepada petani-petani Indonesia pada umumnya. Oke. Mari kita mencintai organik karena apa yang kita lakukan dengan perlakuan ramah lingkungan, ini sangatlah, sangatlah manfaat sekali baik secara jangka pendek seperti sekarang ini. Jangka panjangnya ini untuk anak cucu kita. Masa anak cucu kita mau diwarisi dengan tanah yang gersang dengan gara-gara pesticida kimia. Betul, betul. Seperti itu. Terus, dengan menggunakan organik terutama, apalagi kalau sudah mempunyai jakabah, ini sangat beruntung sekali karena akan memangkas biaya produksi. Sangatlah. Kita bicara organik jangan keburu soal harga produksi. Betul, betul. Jangan soal duduk ke situ. Yang penting biaya produksinya ini kalau sudah menurun, yang biasanya katakanlah 2 juta bisa ditekan 1 juta. Ini kan sudah irit. Walaupun nanti harga produksinya murah, kita tidak akan rugi. Karena apa yang kita butuhkan dalam bertani bisa dibuat sendiri. Seperti itu. Ah, keren. Saya luar biasa nih pesan-pesannya kepada petani Indonesia. Bahwa jangan mulu-mulu kita berpikir soal produksi menggunakan pupuk kimia atau bahan-bahan kimia. Tetapi mulai berpikir bagaimana caranya menurunkan biaya produksi. Meskipun harganya turun, ketika biaya produksinya turun, akhirnya juga keuntungan tetap ada buat kita. Wah, keren. Oke, baik sahabat tani semuanya. Itu tadi podcast kami bersama Aba Junaidi Sahid. Wah, terima kasih. Saya doakan Aba selalu sehat, selalu murah rezekinya, dan hasilnya terus meningkat lagi dan bisa menginspirasi seluruh petani Indonesia. Nah, itu tadi ya sahabat tani pembahasan detail kita tentang jakabah atau jamur keberuntungan abadi bersama penemunya langsung, yaitu Aba Junaidi Sahid. Buat sahabat tani disini yang mau mengenal lebih lanjut tentang jakabah atau kepengen tahu tentang aktivitas dari si penemunya, yaitu Aba Junaidi Sahid, maka sahabat tani bisa subscribe channel Youtubenya atau lewat Facebooknya itu juga bisa ya sahabat tani. Dan terima kasih udah nonton sampai habis dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda. Dan setelah ini ada 4 buah video yang bagus ya sahabat tani. Ada di sini, di sini, di sini juga, di sini juga ada. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi tonton ya sahabat tani. Saya Rizili Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, Petani Cerdas, Pertanian Maju Jaya Luar Biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.